Intro Untuk mengantisipasi serta mencegah aksi unjuk rasa ke jalan di kalangan pelajar, kepolisian mendatangi sekolah untuk memberikan himbawan dan pembinaan agar para pelajar menjalankan kewajibannya yang sebenarnya, yaitu belajar. Hal ini didasari maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa di beberapa daerah di luar Kabupaten Majalengka yang berdampak ricu. Para pelajar diberikan pemahaman dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan prosedur yang benar. Para pelajar juga diharapkan untuk dapat menfilter berita-berita hoax yang beredar yang selama ini marak muncul dan dinilai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di hadapan ribuan pelajar, aparat kepolisian sektor Kota Majalengka mengadakan dialog dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan undang-undang IT dan berita hoax yang dapat menjerat para penyebar berita bohong tersebut. Pembinaan dan penggalangan ini dimaksudkan untuk menghindari aksi unjuk rasa para pelajar yang berujung ricu dan menghindari jatuhnya korban. Memang melalui medsos ini sangat santer sekali dan berita-berita hoax itu tentu bagi siswa SMA masih dalam usia yang berjiwa muda tentu belum bisa mempertimbangkan, belum bisa menganalisis secara jelas apakah itu betul-betul berita yang benar atau itu hoax. Makanya kami dengan Kaposek selalu memberikan pengarahan bagaimana menilai berita atau ajakan yang sifatnya hoax dan yang sifatnya benar kepada mereka itu. Terima Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV